Badai dunia persilatan jilid 18 tamat. Kalian mundur semua aku akan berdual mati-matian melawan Huoyengah. Para jago yang sedang mengerubuti Huoyengah sehabis mendengar ucapan dari Tiongit Hau ini buru-buru pada mengundurkan diri. Setelah lolos dari kurungan sinar matuh Huoyengah laksana kilat menyapu sekejap keseluruhan kalangan melihat anak buahnya banyak yang binasa. Ia jadi amat gelusar dari sepasang matanya memancarkan cahaya berapi-api serunya. Tiongit Hau sebelum salah satu di antara kita mati pertarungan ini hari tak akan disudahi. Bagus sekali ini hari kalau bukan kau yang binasa akulah yang mati jawab Tiongit Hau sambil tertawa goloknya segera dilintangkan di depan dada lalu dengan jurus Tianli Hwiehoa atau bidadari lengit menyebar bunga membabat ke depan. Huoyengah segera mengayunkan cambuk lemasnya menciptakan selapis cahaya tajam menghalau datangnya serangan tersebut jengeknya. HMM orang lain takuti senjata rahasia jarum sakti mengejar sukmamu aku orang Shihuo sama sekali tidak takut ada beberapa banyak yang kau bawa ayo keluarkan semua. HAA, 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 kau tak usah takut asalkan lenglem Jekhie tidak ikut campur dalam pertarungan ini aku tidak akan menggunakan senjata rahasia jarum beracunku kau tidak usah banyak cerwet lagi ayo cepat turun tangan teriak Tiongit Hau sambil tertawa terbahak-bahak. Di tengah pembicaraan badannya menerjang ke depan goloknya berkelebat melancarkan tiga buah babatan berantai. Oleh seragan yang demikian cepat dan ganasnya ini Huoyengah kena didesak mundur dua langkah ke belakang. Sementara ia siap balas melancarkan serangan mendadak terdengar suara yaak merdulengking berkumandang datang, Tiongit Hau cepat mundur jangan bergebrak lagi dengan dirinya. Walaupun suara itu lembut dan halus namun mendatangkan pecingaruh yang amat besar bagi Tiongit Hau dengan cepat ia berjumpalitan dan mundur delapan dipa ke belakang. Menanti Huoyengah angkat muka tampaklah Kok Hons yang dengan memakai baju putih dengan mantel berkibar tertiup angin berdiri angker di sana. Kecantikan wajahnya tetap bagaikan mukarnya bunga di pagi hari hanya sejair mukanya pada saat ini memancarkan keangkeran serta kewibawaan yang belum pernah dijumpai pada saat ini. Dalam pada itu terdengar perempuan cantik tadi dengan suara yang nyaring tapi dingin kaku menggema lagi di angkasa. Huoyengah sudah berhasil mendapatkan kursi bengcu apakah kau masih belum puas dan ada maksud menyusahkan kami. Caihai sama sekali tiada maksud berbuat demikian buru-buru Huoyengah membantah justru Tiong Henglah yang memerintahkan anak buahnya mengurung ruangan ini memaksa hamba mau tak mau harus turun tangan mempertahankan ini. Kok Hans yang tertawa sinis kepada Tiong Henghau segera perintahnya. Mari kita berangkat. Ia putar badan dan langsung berjalan keluar dari lembah tersebut. Tiong Henghau dengan membawa para jago lainnya dengan berbaris panjang mengikuti dari belakang. Pemandangan seperti ini membuat para jago mengenang kembali keadaan sewaktu untuk pertama kalinya mereka mengikuti Huo Pak Leng memasuki lembah mi congkok ketika itu setiap hati sanubari Para jago penuh diliputi semangat yang berkobar-kobar siapapun tidak menyangka bahwa situasi akan berubah 180 derajat. Angin gunung berhembus lewat mengibarkan mantel yang dikenakan Kok Hans yang ia berpaling memandang bukit-bukit yang berjajar di kedua belah samping sewaktu pertama kali memasuki lembah ini berjalan di paling belakang Tapi sekarang ketika hendak keluar dari lembah ini ia berjalan di paling depan. Bayangan tubuh Huo Pak Leng yang kekar dan tegap tanpa terasa terbayang kembali dalam benak tanpa sadar titik-titik air matu jatuh berlinang. Dengan ujung baju ia menyeka air matu yang jatuh berlinang dengan pikiran kosong melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Puncak gunung yang tinggi menjulang ke angkasa seakan-akan telah berubah jadi bayangan tubuh Huo Pak Leng yang kekar dan tegap rasa rindu dan sedih yang timbul dalam hatinya berubah jadi kobaran api dendam yang menyala-nyala ia berpaling memandang sekejap bocah yang mengikuti di belakang lalu menghela nafas panjang pikirnya. To'ako telah menemui ajalnya semua kenangan buyar bagaikan asap. A'ai, seorang keturunan pun belum sempat ia tinggalkan bagaimana To'ako bisa teruskan generasinya walaupun bocah ini bukan anak kandung To'ako namun jiwanya telah dihidupkan berkat jerih payah To'ako aku harus baik-baik memeliharanya sampai menginjak dewasa. Cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya timbul di tengah kobaran api dendam yang sedang menyala-nyala. Seng surya makin lama lenyap di balik gunung di ujung langit terciptalah suatu pandangan yang amat indah mempesonakan. Di mulut lembah berdiri berjajar empat orang lelaki kekar tegap pada wajah mereka semua tertera duka yang sangat mendalam. Orang yang ada di paling kiri mendadak maju ke depan menyambut kedatangan rombongan tersebut. Perjalanan masih amat jauh jalan gunung curam dan berliku-liku silahkan nsonai kuda untuk meneruskan perjalanan. Kok Han Siang menghela nafas panjang mendadak ia bertanya. Ching Hong, kalian kiyangpek, engkeliong tinggal empat orang. Benar C-L-O-T sudah meningagal jawab Chiang Hong sedih. A-A-A-I, aku terkenang kembali pemandangan sewaktu kalian berjumpa kembali dengan To'ako untuk pertama kalinya. Siapa yang akan menyangka To'ako serta saudara C-E secara beruntun telah menemui ajalnya. Dendam sakit hati ini kalian tak boleh melupakan sepanjang masa. Harapen Sohujian berlega hati kata Chiang Hong serius. Asalkan tenaga kami dibutuhkan, terjun ke lautan api terjang ke gunung golo kami tidak akan menampik. Kok Han Siang tertawa sedih ia berpaling ke arah Tiong It-Hau dan berkata, Kita akan segera berangkat orang-orang itu tak bisa dibawa serta lagi. Kalau begitu hamba segera akan membubarkan mereka kata Tiong It-Hau seraya menjura. Ia segera meloncat ke atas batu besar dan berteriak keras. Beng Cu telah meninggal lembah mie congkok tanpa pimpinan. Walaupun Hujian ada maksud meneruskan cita-cita suci Beng Cu namun dewasa ini belum tiba saatnya untuk sementara waktu kami harus menyembunyikan jejak kami oleh karena itu sukar untuk membawa kalian semua. Setelah merandek sejenak terusnya, pada saat ini harap Cui sekalian kami dulu ke daerah Kiyang Pak suatu waktu membutuhkan tenaga kalian Siaw Te pasti akan berangkat ke daerah Kiyang Pak untuk mohon bantuan kalian. Setelah terjadi kegaduhan di antara para jago mendada ada seseorang berteriak lantang. Kami sekalian rela mengikuti Hujian untuk balaskan dendam buat Beng Cu walaupun harus mati kami tidak menyesal. Ucapan ini seketika mengobarkan semangat para jago lainnya suara teriakan lantang saling bersahut-sahutan dan semuanya rela berkorban untuk membalaskan dendam Beng Cu. Kalian tutup mulut semua ada perkataan utarakan perlahan-lahan bentak Tiong It Hao. Termakan suara bentakan ini para jago benar-benar jadi tenang kembali. Kau jangan bersikap begitu kasar terhadap mereka tiba-tiba Kok Hons yang menegur dari samping lambat-lambat ia berjalan menghampiri para jago. Biau soalan takut terjadi sesuatu atas diri perempuan itu kepada Ban Ing Soat segera pesannya. Jaga bocah itu baik-baik. Ia pun memburu ke depan dan berjalan sejajar dengan dirinya. Nampak para jago pada menjura dan mundur ke samping membuka satu jalan lewat buat Beng Cu hujian mereka yang cantik jelita ini. Di atas wajah Kok Hons yang yang ayu mempesonakan tersungging suatu senyuman terharu lambat-lambat ia mendekati para jago. Api dendam yang berkobar-kobar dalam dadanya menimbulkan suatu pikiran dalam benaknya tiba-tiba ia merasa para jago yang berada di hadapannya pada suatu saat amat dibutuhkan tenaganya. Dengan sangat berani sekali tiba-tiba ia cekal tangan seorang lelaki berbaju ringkas biru yang ada di sisinya dengan suara halus ia berkata, Demi membalaskan dendam Beng Cu kita yang telah mati baik-baiklah jaga keselamatanmu. Orang itu seperti terkejut menjumpai keadaan yang tak terduga ini telah tertegun beberapa saat ia menjawab dengan gugup. Manakala hujian membutuhkan tenaga hamba sekalipun badan harus hancur nyawa harus silang hamba tak akan menyesal. Saking terharunya orang itu berbicara tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang jelas ucapan tadi muncul dari hati kecilnya. Kok Hons yang tertawa sedih ia bergeser ke samping mencekal tangan orang kedua dan berpesan pula. Demikianlah satu demi satu ia jabat tangannya para jago sambil berpesan semua orang yang hadir di sana Tak ada yang tidak kebagian rejeki di jabat tangannya oleh Beng Cu hujian mereka ini. Haruslah diketahui peraturan antara laki dan perempuan pada waktu itu amat ketat sekali tindakan kok Hons yang yang sangat berani hampir-hampir membuat semua orang tidak percaya. Kecantikan wajahnya yang mempesonakan hati mendatangkan suatu perasaan tidak berani pandang hina setiap orang jabatan tangannya barusan seketika meninggalkan kesan yang mendalam di hati semua orang dan tanpa sadar para jago yang hadir di sana pun telah dibikin tunduk 100% terhadap dirinya. Sang surya lenyap di balik gunung maghrib menyingsing datang dalam waktu amat singkat cuaca telah gelap. Cui sekalian baik-baiklah jaga siri seru kok Hons yang sambil ulapkan tangannya tanda perpisahan. Setelah itu ia meloncat naik ke atas pelana kuda. Entah siapa yang berseru mendadak terdengar seseorang berteriak lantang dengan suara serak. Hu Jien baik-baiklah berjaga diri. Suara ini menimbulkan reaksi bagi para jago lain seketika ucapan selamat berpisah mengema di seluruh lembah. Demikianlah di bawah sorotan beratus-ratus pasang metu kok Hons yang menyalakan kudanya bergerak meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan tiba-tiba Biao Siok Lan teringat kembali akan Bun Tian Seng yang selama ini tidak kelihatan tak kuasa lagi tanyanya kepada Ban Ing Soat dengan nada lirih. Nona Ban kemanakah Suhengmu selama ini? Aku sendiri pun tidak tahu. Walaupun jawaban ini kedengaran sama sekali tidak ambil pusing namun tak dapat menutupi wajahnya yang kelihatan murung. Nona Ban tak usah murung Suhengmu sejak semula telah menanti kedatangan kita di sana timbrung Chiang Hang dari samping. Mendengar perkataan itu Ban Ing Soat lantas tersenyum sekalipun begitu ia tetap berkata. Aku sih tidak akan mengurusi dia mau kemanapun. Tiba-tiba kok Hons yang berpaling. Jauhkah tempat itu? Tanyanya. Walaupun tidak terlalu jauh tetapi jalan gunung amat curam dan berliku-liku mungkin membutuhkan satu hari perjalanan. A-A-A-I, semasa to aku masih hidup belum pernah ia membohongi diriku barang sekalipun namun dalam persoalan ini aku sama sekali tidak tahu. Tempat itu berpemandangan indah dan jauh dari keramaian dunia suasana tenang bagaikan dikayangan ujar Chiang Hang. A-A-I agaknya Beng Cu sudah menduga apa yang bakal menimpa dirinya di kemudian hari. Mendadak seperti sadar kalau ia terlanjur bicara segera bungkam dan tidak meneruskan lagi kata-katanya. H-M-M pemandangan paling indah di kolong langit tidak ada yang bisa menandingi pemandangan dari istana Ban Hoa Kong di Tiantai, Tukas Moai Siau Beng tiba-tiba. Mendadak ia pun merasa dirinya sudah terlanjur bicara buru-buru segera membungkam. Sekalipun ia sudah membungkam namun kata-kata istana selaksa bunga di Tiantai telah menimbulkan perhatian dari Tiongit Hau serta Yeu Ihlok mereka bersama-sama alihkan sinar matanya ke arah bocah itu. E-e-e-e-i, apa yang sedang kalian lihat? H-M-M dengus Moai Siau Beng dingin. Tiongit Hau tertawa dingin ia segera melengus. Sebaliknya sambil tersanyu seru Yeu Ihlok. Saudara cilik sungguh hebat nafsu ingin menang. Kalau benar apa teriak Moai Siau Beng lagi sambil tertawa dingin. Nah, nah, kembali kau ingin berkelahi dengan diriku. Tiba-tiba Moai Siau Beng tertawa terbahak-bahak. Perdulipun siapapun asal berani mengganggu diriku maka aku tak akan melepaskan orang itu selama hidup aku paling pantang menderita rugi. Yeu Ihlok mengebutkan ujung bajunya dan tersenyum. Di kolong langit dewasa ini paling banyak orang jahat seandainya tabiat saudara cilik tidak berubah mungkin di kemudian hari kau bakal menderita kerugian besar. Soal ini tak usah kau orang khawatirkan aku mati pun bukan urusanmu. Yeu Ihlok tersenyum ia tidak menggubris bocah itu lagi. Semua tanya-jawab yang berlangsung antara kedua orang itu dapat didengar kok Hans yang dengan amat jelas diam-diam ia merasa keheranan pikirnya. Entah macam apakah istana selaksa bunga di Tiantai itu mengapa Moai Siau Beng tidak mau beritahu kepada orang lain. Karena berpikir demikian ia lantas berpaling dan tanyanya. Eee 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 eee. Moai Siau Beng macam apakah istana selaksa bunga di Tiantai yang barusan kau katakan. Istana selaksa bunga di Tiantai seru Moai Siau Beng tertegun tempat itu adalah suatu tempat yang berpemandangan sangat indah. Kau pernah kesana? Kok Hans yang tersenyum? Pernah sih pernah hanya-hanya. Hanya kenapa tukas kok Hans yang rasa curiganya semakin tebal. Kena didesak oleh kok Hans yang dengan pertanyaan yang bertubi-tubi merah padam selembar wajah Moai Siau Beng keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya akhirnya ia menghela nafas panjang. Hanya saja soal ia i tak boleh diberitahukan kepada orang lain. Kenapa? Sebab tempat itu tidak memperkenankan orang lain menginjaknya siapa yang berani kesana jangan harap bisa keluar lagi dalam keadaan hidup. Oh 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 benarkah ada kejadian seperti ini? Kalau aku bicara bohong barang sepatah kata pun Tiant akan membasmi diriku. Kok Hans yang tertawa? Jadi kalau begitu kita harus pergi kesana untuk melihatnya sendiri nanti saja kalau kita sudah mendapat tempat panggonan bawalah aku pergi kesana. Moai Siau Beng yang tidak pernah takut langit tak pernah takut bumi setelah mendengar perkataan dari Kok Hans yang tiba-tiba air mukanya berubah hebat ia menggeleng berulang kali. Enso minta aku bunuh orang lepas api naik ke langit menerobos ke bumi aku bisa menyanggupi untuk melakukannya hanya satu persoalan aku tak dapat membawa kau memasuki istana selaksas bunga di Tiantai. Tempat yang tak bisa dikunjung semakin membuat aku bergairah untuk menengoknya kalau kau tidak mau bawa aku pergi kesara selama hidup kita jangan bertemu lagi. Melihat kebulatan tekat Enso nyamuai Siau Beng tertawa getir ujarnya. Kalau Enso ada maksud hendak kesana kau harus mengatur dahulu urusan belakangmu. Melihat bocah itu bicara dengan bersungguh-sungguh Kok Hans yang semakin keheranan lagi dibuatnya. Mungkinkah tempat itu benar-benar tak boleh dikunjungi pikirnya dalam hati? Segera ia bertanya kembali. A-a-a-ah tempat itu terdapat ular berbisa serta binatang buas dan manusia sukar mencapai tempat itu. Kalau cuma berisi ular beracun serta binatang buas sih aku tidak akan takut justru yang berdiam di sana adalah manusia. Kok Hans yang sekarang bukan gadis cantik tempo dulu sejak kematian Hupak Leng wataknya mengalami perubahan besar. Agaknya secara tiba-tiba ia sudah mengerti akan banyak persoalan bahkan terhadap manusia masalah seakan-akan ia sudah memiliki firasat lebih dahulu. Terdengar ia menghela nafas panjang dan berkata kembali. Kalau benar tempat itu hanya didiami manusia apa yang perlu kita takuti lagi kalau kau tidak mau pergi ke sana biarlah aku pergi ke sana seorang diri. Mendengar ucapan ini senyuman menghiasi kembali wajah Mo'ai Siao Beng desisnya. Mau pergi A-a-a-ah pergilah bagaimanapun seseorang hanya bisa mati sekali, besok mati atau sekarang mati sama saja akhirnya akan mati juga. Sinar Matukok Hans yang beralih memperhatikan wajah Tiongit Hau serta Ye Ui Hok ia ada maksud menemukan sedikit titik terang dari perubahan wajah kedua orang itu. Nampak air muka kedua orang itu amat serius mulutnya bungkam dalam seribu bahasa seakan-akan mereka tidak berani memberikan perbandingan terhadap istana selaksa bunga di Tiongit Hau pernahkah kau mengunjungi istana selaksa bunga di Tiongit Hau mengunjungi istana selaksa bunga di Tiongit Hau sengaja Kok Hans yang menghela nafas panjang. Hamba tidak pernah mengunjungi kesana. Hii, hii, nsota usah banyak bertanya lagi seru Moai Siao Beng sambil tertawa terkekeh-kekeh di kolong langit dewasa ini kecuali aku seorang tak ada segelintir manusia pun yang bisa menjawab pertanyaanmu itu. Mengapa? Karena setiap orang yang pernah mengunjungi istana selaksa bunga di Tiongit Hau tidak bakal bisa keluar dari sana dalam keadaan hidup mereka kalau bukan jadi budak dalam istana tersebut tertumati dalam keadaan tak berbangkai Tiongit Hau. Rasa ingin tahu yang berkobar dalam dada Kok Hans yang semakin meluap tak tertahan tanyanya kembali. Kalau seseorang mati tentu akan meninggalkan bangkai mengapa bangkai mereka bisa tiada lagi? Di dalam istana selaksa bunga di Tiongit Hau dipelihara segerombol burung yang indah sekali tapi mereka paling gemar bersantap daging manusia, bangkai itu sudah berumur dua jam mereka tidak akan mendaharnya. Burung-burung itu tentu memiliki wajah yang jelek sekali mana bisa dikatakan cantik. Mo'ai Siau Beng tertawa. Burung-burung ini entah berasal dari mana bulu-bulu mereka sangat indah dan mempesonakan hijau merah kuning amat menarik hati dipandang sepintas lalu seolah-olah sebuah pelangi berwarah lima tetapi tabiatnya amat sadis dan ganas. Aku pernah melihat dengan metu kepala sendiri dua orang jago bulim dikoyak-koyak sampai hancur lebur oleh burung-burung itu. Seandainya kita bisa memelihara pula burung-burung semacam itu urusan mudah dibereskan. Apa gunanya memelihara burung-burung semacam itu tim burung Biaw Sioklan dari samping burung itu lebih lihai pun tak akan bisa bertarung melawan manusia. Heee, 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 kau tahu apa jengek Mo'ai Siau Beng sambil tertawa dingin. HMM burung-burung itu memiliki paruh keras seperti baja kuku yang tajam lebih golok mematuk batu bisa hancur jadi bubuk sekalipun seseorang memiliki kepandaian silat yang mahadasyat pun asalkan kena terpatuk satu kali saja tentu akan hancur dan binasa. Kalau dam saja mandah dipatuk burung itu namanya manusia bodoh tukas baning soat apakah kau tak dapat melawan dengan senjatanmu apakah kau hanya berdiri mematung laka? Kalau cuma seekor dua ekor sih masih bisa dihadapi kalau sampai ratusan ribuan ekor bagaikan awan yang menutupi seng surya mereka meluruk bersama apakah kau dapat menghadapinya? Begitu banyak burung yang dipelihara apakah mereka tidak bisa terbang pergi tanya Kok Honsiang? Lagi Tentang soal ini sih aku tidak tahu kenapa mereka tidak mau terbang pergi aku belum mendapat keterangan. Tiba-tiba Kok Honsiang tersenyum ujarnya. Majikan istana selaksa bunga di tiantai bisa memelihara burung selihai ini kepandainya tentu sangat hebat sekali. Mo'ai Siau Beng siap bicara bibirnya telah bergerak namun entah apa sebabnya tiba-tiba ia batalkan niatnya. Ye Ui Lok, Tiong Det Hau serta Biao Siok Lan mengikuti dengan kencang di belakang kuda Kok Honsiang agaknya mereka telah dibikin tertegun oleh ucapan istana seleksa bunga di tiantai itu. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang istana tadi namun semua orang pun tahu bagaimana tabiat Mo'ai Siau Beng kecuali Kok Honsiang terhadap siapapun. Dia tidak sudah berbicara terpaksa semua bungkam dan menanti Kok Honsiang lah yang bertanya lebih jauh. Tampak Kok Honsiang berpaling ke arah Mo'ai Siau Beng dan bertanya. Sudah berapa lama kau berdiam di istana selaksa bunga di tiantai bagaimana kepandaian silat yang dimiliki majikan istana tersebut? Terpaksa Mo'ai Siau Beng menjawab. Kehebatan ilmu silat yang dimilikinya mungkin sukar ditandingi oleh jago manapun yang ada di kolong langit dewasa ini. Hanya dia tak dapat meninggalkan istana selaksa bunga barang selangkah pun seandainya ia bisa meninggalkan istananya mungkin situasi bulim sudah diobrak-abrik olehnya. Apakah dia tidak punya kaki kenapa tak dapat meninggalkan istana selaksa bunga? Perkataan Enso sedikit pun tidak salah dia memang tidak memiliki kaki lagi sewaktu berlatih ilmu silat ia telah mengalami jalan api menuju neraka bukan saja sepasang kakinya harus dikorbankan demi menyelamatkan selembar jiwanya bahkan dia pun menjadi separuh lumpuh badannya akibat dari kejadian itu kecuali di luar istana selaksa bunga ia sukar untuk pergi lebih jauh lagi. Kalau begitu kita tak usah takut kepadanya lagi ujar kok hons yang sambil tertawa dia tak dapat keluar dari pintu istana asalkan kita berada di luar istana bukankah dia tak bisa berbuat apa-apa terhadap kita-kita. Namun dengan cepat Moai Siau Beng menggeleng. Tempat itu merupakan suatu daerah terlarang, ia menerangkan dimanapun terdapat penjaga yang bertugas asalkan kau masuk sejengkal saja ke dalam daerah terlarang itu maka kau jangan harap bisa keluar lagi dalam keadaan selamat. Kok hons yang tertawa manis ya tidak banyak bertanya lagi sambil menyentak tali les kudanya segera meneruskan perjalanan ke depan. Cuaca semakin menggelap jalan gunung berliku sukar sekali melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Mendadak Chiang Hang maju selangkah ke depan mencekal tali les kuda kok hons yang lalu ujarnya. Harap hujian beristirahat sebentar menanti rembulan telah muncul di angkasa kita baru meneruskan perjalanan kembali. Kok hons yang tersenyum ia loncat turun diri kudanya dan duduk beristirahat di bawah sebatang pohon syong yang pendek. Chiang Hang setelah menerima kuda itu segera membawanya ke suatu tempat di mana terdapat sumber air untuk memberi minum binatang tadi. Di antara rombongan ini kecuali Kok hons yang semuanya melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ketika perempuan itu turun dari kudanya untuk beristirahat para jagopuh ikut jatuhkan diri beristirahat. Sinar mati Yui Hok menyapu sekejap ke arah para jago mendadak ia bangun berdiri dan menjura ujarnya. Semoga perjalanan selanjutnya hujian bisa baik-baik memelihara kesehatan badan hamba ingin mohon diri lebih dahulu. Kau hendak pergi seru Kok hons yang tertegun. Hamba malu karena diriku tidak mampu untuk balaskan dendam bengcu sekalipun hamba mengiringi hujian pun tidak sanggup untuk membantu banyak dalam menunaikan kewajiban ini. Perlahan-lahan Kok hons yang bangun berdiri dan menghela nafas panjang ujarnya dengan nada. Sedih. Semasa to aku masih hidup di kolong langit seringkali ia berkata kepadaku bahwasannya Sian Seng pendiam tapi cerdik berpikiran panjang tidak disangka pada saat aku membutuhkan tenagamu ternyata Sian Seng malah hendak mohon diri. Ucapan ini diutarakan dengan nada terharu air metu jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya sementara sepasang metu dengan tajam memandangi wajah Yeui Lok. Ketika sinar metu Yeui Lok berbentrokan dengan sinar matanya dalam hati seketika terasa bergetar keras ia merasa sinar metu gadis itu penuh mengandung kesedihan serta kegairahan membuat hati berdebar keras buru-buru ia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Hu Jien sudah ada Tiongit Beng serta Nona Biau sekalian yang mengiringi sekalipun hamba berada pula di sisimu. Kepandayan Tiongit Hau serta Sian Seng masing-masing berada tukas kokon siang. Setelah merandek sejenak mendadak selintas senyuman manis menghiasi bibirnya ia berkata kembali. Di kolong langit dewasa ini aku rasa susah untuk mencari seorang manusia yang pandai dalam soal bun maupun bumacam toakoku. Ia menghela napas panjang, tambahnya. A-a-a-a-i, kalian tak usah marah dalam kenyataan baik dalam kepandayan maupun dalam kecerdikan kalian semua masih kalah setingkat daripada toakoku. Ha-a-a, ha-a-a, ha-a-a-a, siapa yang bilang hanya kalah setingkat belakas ruye uiho tertawa terbahak-bahak dalam kenyataan kami tak bisa menandingi dirinya dalam soal apapun. Kokon siang tertawa geni tujarnya kembali. Tiong Nget Hau hanya mengerti bagaimana caranya menerjang ke dalam lingkaran musuh membunuh lawan dan mencari kemenangan keberaniannya boleh dipuji tetapi dalam soal kecerdikan ia tidak memadahi sedangkan mengenai persoalan secara bagaimana mengatur siasat harus membutuhkan tenaga siang seng. Ha-a-a-a-i, sekalipun kalian berdua digabungkan jadi satu tidak lebih baru memadahi separuh dari kepandayan toakoku jikalau kau pergi meninggalkan kami bukankah tenagaku dalam membalas dendam akan semakin lemah lagi. Seandainya ucapan ini diutarakan dari mulut orang lain kendati ye uiho tidak sampai mengumbar hawa amarah ia tentu akan berlalu tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Tiong Nget Hau senakin tidak dapat menahan diri lagi. Tetapi berhubung kata-kata ini muncul dari mulut kok hons yang mereka berdua terpaksa mendengarkan dengan mulut membungkam di atas wajah mereka sama sekali tidak tertera hawa gusar barang sedikit pun juga. Tiba-tiba Mo'ai Siao Beng terkekah-kekah sinar matanya menyapu sekejap ke arah Biao Sio'lan serta Ban Ing Soat lalu serunya. Wah ah kalau begitu kita bertiga adalah gentong-gentong nasi yang tak berguna. Hei kurangi sedikit ngacau balomu itu maki kok hons yang dengan amat gelusar sembari berpaling. Enso kau jangan marah-marah anggap saja aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu seru Mo'ai Siao Beng lagi dengan metu terbelalak lebar-lebar. Lama sekali ye uiho termenung akhirnya ia berkata. Cinta kasih serta kepercayaan hujien terhadap diriku membuat Chai Hei merasa terharu dan berterima kasih sekali. Seandainya hujien memang sangat membutuhkan tenaga hamba sebelum hamba mengawalkan harap kau suka menyetujui dahulu satu hal. Perduli kau mengajukan permintaan apapun pasti akanku setujui. Nah katakanlah hamba mengikuti diri hujien hanya mau bekerja turut perintah saja hamba tidak mau pegang pucuk pimpinan dalam menghadapi masalah besar ini. Sian Seng memiliki kecerdikan yang luar biasa untuk menyelesaikan suatu masalah harus tergantung dari seorang pemimpin yang cakap kenapa kau tidak mau menerima penyerahan tugas ini. Ye uiho tersenyum. Maksud hamba aku berharap setelah hujien menunjuk hamba menyelesaikan satu masalah maka hujien harus menaruh kepercayaan penuh kepadaku lebih baik. Jangan banyak bertanya lagi. A-a-a-a-a-i aku sudah paham akan maksud hatimu tak usah dikatakan lagi. Mendadak ye uiho angkat kepala memandang bintang yang bertaburan di angkasa lalu ujarnya. Kecerdikan hujien luar biasa kecantikan tiada tandingan semasa hubengcu masih hidup di kolong langit hujien ada niat pasrah dan tidak mau mencampuri banyak urusan segala persoalan. Menunggu saja keputusan dari bengcu bagi sebagian orang yang tidak tahu keadaan sebenarnya tentu akan menganggap hujien benar seorang perempuan lemah yang tak tahu apa-apa. Sewaktu aku masih bersama-sama to aku terhadap urusan apapun aku tidak ingin berpikir tidak ingin memahaminya tukas kok hansi yang tertawa sedih. Sejak bengcu meninggal hujien baru mulai menggunakan kecerdikan sendiri untuk berpikir dan bertindak. Walaupun kecerdikan baru berkembang untuk pertama kalinya namun sudah menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Aku pikir pucuk pimpinan dalam menghadapi rencana besar selanjutnya harus dipegang sendiri oleh hujien sedangkan hamba sekalian hanya membantu saja dari samping dan melaksanakan tugas menurut perintah. Sian Seng Kau terlalu memuji deriku seru kok hansi yang sambil tersenyum manis. Kecerdikan to aku tiada tandingan, semasa hidupnya ia sudah mempersiapkan tempat tinggal selanjutnya buat deriku entah segala sesuatu yang diatur buat deriku itu cocok tidak dengan hatiku. Ye Ui Ho angkat kepala memandang ke angkasa sambungnya. Ku beng cu gagah dan berjiwa besar ia rela berkorban demi orang lain. Aku rasa tempat yang sudah diaturnya buat hujien tentu suatu tempat yang bersuasana tenang aman dan penuh kedamaian. Aku tak dapat memberi keturunan baginya tak dapat mendidik putranya untuk meneruskan cita-cita ayahnya yang mulia dalam pembalasan dendam ini terpaksa harus kupikul sendiri kata kok hansi yang dengan sedih. Perlahan-lahan ia putar badan meloncat naik ke atas kuda dan melarikan kuda tunggangannya ke depan. Perjalanan selanjutnya amat sulit sekali jalan gunung berliku-liku dan naik turun tiada hentinya walaupun kuda yang ditunggangi kok hansi yang adalah kuda jempolan. Setelah melakukan perjalanan semalaman suntuk binatang itu kecapaian juga ketika Fajar menyingsing tiba-tiba kuda itu roboh ke atas tanah. Chiang Hang segera memburu ke depan seraya berkata, Hu Jien kuda ini sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan apalagi jalan selanjutnya amat licin dan berbahaya. Perjalanan tak mungkin dilanjutkan dengan menunggang kuda. Sewaktu aku masih mengikuti toa ko tempo dulu sepanjang tahun melakukan perjalanan di tengah gunung yang curam serta hutan yang lebat. Tidak peduli kemanapun aku selalu berjalan sendiri hanya menempuh perjalanan seperti ini aku pikir masih bisa melakukannya sendiri. Enso Hu Jien tak usah terlalu kukuh dalam pendirian sendiri timbrung likiat sejak semula kami sudah persiapkan tandu. Sementara ia berbicara Liu Cheng serta Ho O Chong Hui telah mengambil keluar sebuah tandu dari balik pohon siang di pinggir jalan. Jelas sejak semula mereka sudah mempersiapkan tandu itu kemudian disembunyikan di balik pohon untuk digunakan seperlunya. Hu Jien timbrung tiongit hawa pula sudah berapa hari kau tidak beristirahat daripada jatuh sakit lebih baik tak usah ditampik lagi maksud baik. Mereka kukuh siang termenung sebentar akhirnya ia naik ke atas tandu dan minta kembali si bocah cilik dari tangan likiat kemudian di bawah gotongan Liu Cheng serta Ho O Chong Huiye dan dipimpin oleh Chiang Hang mereka meneruskan perjalanannya menuju ke sebuah puncak yang sangat tinggi. Puncak ini tegak lurus bagaikan sebatang pit walaupun ada akarotan yang bisa digunakan untuk mendaki ke atas namun perjalanan dilakukan dengan susah payah dan banyak membuang tenaga Liu Cheng serta Ho O Chong Huiye yang harus menggotong tandu sejak tadi sudah kepayahan keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Kurang lebih satu jam kemudian mereka baru tiba di atas puncak tadi. Chiang Hang tiba-tiba menuding ke arah sebuah air terjun yang tertera di depan metu ujarnya. Setelah melewati air terjun itu kita akan sampai di tempat tujuan. Dengan kekuatan matanya Yeui Hock lantas memandang ke depan ia merasa gunung nan hijau. Air terjun laksana salju sukar sekali menemukan suatu tempat yang dimaksudnya akhirnya tak tahan lagi. Segera bertanya. Apakah di belakang air terjun itu terdapat suatu perkumpulan? Di sisi air terjun terdapat sebuah jalan lorong yang kecil dan hanya bisa dilewati oleh dua orang secara berbareng. Setelah melewati lorong sempit tadi maka kita akan tiba di tempat. Tujuan tempat itu merupakan suatu tempat yang indah dan permai laksana berada di Nirwana Belaka. Kita tidak membawa makanan dan minuman lagi pula tempat ini jauh dari masyarakat. Apakah setiap hari kita harus menang sal perut dengan buah-buahan liartanya Kok Han Siang? Tentang soal ini harap hujian berlega hati sejak semula Hu Beng Cu telah memerintahkan kita untuk mempersiapkan segala keperluan. Di sana sudah kami sedihkan bahan makanan yang cukup untuk menghidupkan kita semua selama dua tahun lamanya. Ye Ui Ho kelihatan sedikit melengak bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun ia batalkan kembali niatnya itu dan turun dari puncak tersebut lebih dahulu. Para jago pun secara beruntun menuruni sebuah tebing curam di sisi bukit terdapat sebuah jalan usus kambing yang menghubungkan tempat itu dengan air terjun. Tadi, Chiang Hang berebut pemimpin setelah mengitari sebuah lorong kecil mereka berjalan menuju ke arah air terjun itu. Tempat ini merupakan sebuah jalan kecil yang sempit lagi menanjak ke bawah di sisi sebelah samping merupakan sebuah jurang sedalam ratusan tombak. Kecuali itu di samping yang lain merupakan batuan cadas yang penuh dengan lumut sekali salah injak niscaya akan jatuh ke dalam jurang dan mati dengan mayat hancur berkeping-keping. Di tempat yang beralam begitu bahaya kendati para jago memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna tak seorang pun berani menempuh bahaya melakukan perjalanan cepat selangkah demi selangkah mereka merambat ke depan. Air terjun, tadi walaupun tampaknya sangat dekat namun mereka membutuhkan waktu satu jam lamanya baru tiba di tempat tujuan. Chiang Hong sangat hapal dengan jalanan di sana tiba-tiba ia berbelok dan turun ke bawah pair terjun itu. Turunkan aku tiba-tiba kok hansi yang berseru. Setelah melakukan perjalanan yang berbahaya sejak tadi Liu Cheng serta O. O. Chong Huyei sudah dibikin kepayahan mereka menurut D.A. menurunkan tandu tersebut. Mendadak Moai Xiao Beng menerobos lewat dari antara Biao Siok Lan serta Ban Ing Soat kemudian dengan cepat menyambar seng bocah cilik ujarnya. Biarlah aku yang menggendong dia untuk meneruskan perjalanan. Orang ini usianya masih chill namun mempunyai semangat memandang mati seperti pulang rumah walaupun jalanan sangat licin dan bahaya sekali namun dengan tenangnya ia masih bisa melakukan perjalanan cepat dengan melewati orang-orang lainnya. Hei! Hati-hati sedikit kalau jalan teriak kok hansi yang amat gelusar kalau bocah itu sampai terbanting hati-hati kau akan kupaksa kau bunuh diri di hadapanku. Kau boleh berlega hati aku kecuali aku sendiri yang terpeleset jatuh ke dalam jurang tidak nanti bocah ini terluka apalagi terbanting. Dengan mengikuti di belakang Chiang Hang ia menerobosi air terjun tersebut. Para jago lainnya secara beruntun menerobosi pula di bawah air terjun tersebut terasa percikan air membasahi wajah mereka sementara tubuh orang-orang itu sudah berada di balik air terjun. Kiranya di balik air terjun itu terdapat sebuah tonjolan batu cadah setinggi beberapa tombak deburan air melewati tonjolan batu tadi menerjang ke bawah tebing menimbulkan percikan butir-butir air. Ketika rombongan itu telah melewati empat lima puluh tombak jauhnya mendadak Chiang Hang tertawa lirih. Sudah sampai, ia segera putar badan dan berjalan masuk ke balik dinding bukit. Jalanan yang ditempuh mendadak berbelok bagi mereka yang ada di belakang seakan-akan melihat rombongan yang ada di depan telah menerobos ke dalam dinding. Pada saat ini sinar mata semua orang telah terhisap oleh air terjun yang ada di depan mata para jago merasa seolah-olah mereka melakukan perjalanan di tengah kabut tipis jalanan berliku-liku dan banyak tersambar tekukan-tekukan tajam. Menanti mereka melakukan perjalanan dua li lagi pemandangan barulah berubah tampak suatu pemandangan yang sangat indah dengan aneka bunga tumbuh semerbak tertera di depan mata. Chiang Hang meloncat ke depan seraya berpaling seruaya. Tempat inilah yang kita tuju. Kiranya tempat itu merupakan suatu tempat yang buntu selanjutnya tak ada jalanan lagi jarak antara tempat itu dengan tanah kurang lebih ada 7-8 depa tingginya. Para jago secara beruntun meloncat turun ke atas tanah setelah memandang keadaan di sekelilingnya Kok Hans yang menghela napas panjang. A-A-A-A-I, tempat ini benar-benar sangat indah. Empat penjuru dikelilingi gunung yang tinggi di tengah hanya tertera sebuah jalan sempit yang tertutup oleh air terjun lembah sempit ini pun tidak lebih hanya 2-3 depa lebarnya asal ada orang menyumbat mati selat ini atau ada 1-2 orang jago lihai yang terjaga di jalan itu. Kita yang ada di dalam akan mati keburakan kata Yul Halok. Chiang Hang membawa para jago menerobosi kebun bunga yang luas setelah melewati 2-3 lih sampailah mereka di depan sebuah hutan yang lebat. Hutan itu luasnya 2-3 hektare dan penuh ditumbungi rumput setinggi 2 cun sehingga sepintas pandang kelihatan seluruh permukaan hijau warnanya. Entah siapa telah mendirikan beberapa rumah kayu dalam hutan ini ujar Chiang Hang Seraya berpaling ke arah Kok Hong Siang, di sekeliling rumah kayu penuh dengan pohon bambu sebagai pagar suatu pagar hidup yang berada di luar dugaan. A-a-a-ah benarkah ada kejadian seperti ini Ban Ing Soat berseru tertahan kalau benar, wa-a-ah suatu pemandangan aneh yang belum pernah terdengar maupun melihat paman Chiang cepat bawa kita ke sana. H-m-m apanya yang bagus dilihat jengek moai siau beng sambil tertawa dingin karena tanah di sini mengandung air yang bercukupan lembah ini pun sempit memanjang serta mendapat sinar matahari yang cukup membuat tanah jadi subur asalkan batang bambu itu menempel di atas tanah dan mendapat kesempatan untuk hidup tidak membuat batang kayu yang sudah kering jadi segar kembali. H-m-m kau gadis tolol. Agaknya para jago sama sekali tidak menyangka moai siau beng yang berusia kecil ternyata bisa mengetahui banyak urusan mereka semua merasa di luar dugaan tak tanpa sadar sinar matanya bersama-sama dialihkan ke arahnya. Hei apa yang sedang kau lihat apakah ucapanku salah teriak moai siau beng dengan alis berkerut. Justru karena keteranganmu yang luar biasa, kami baru memandaing dirimu dengan sinar matah penuh kekaguman, jawab Ye Ui Ho tertawa. H-m-m kau tak usah memberi topi tinggi buat diriku. Kok Han Siang yang mendengar nada ucapan bocah ini seolah-olah tidak mau mengalah pada siapapun, ia jadi mendongkol tiba-tiba bentaknya keras. Turunkan bocah itu. Moai siau beng tertegun, namun ia menurut dan turunkan bocah tersebut dari gendongannya. Eee kenapa kau serunya, aku kan tidak mengganggu dirimu. Kau bocah liar sungguh tak tahu adat dan kesopanan peduli bicara dengan siapapun tidak tahu diri. Aku sejak kecil memangnya tak berayah tak beribu dan tiada saudara, tentu saja tak ada orang yang mengurusi diriku kata Moai siau beng sambil angkat bahu. Kalau lain kali kau masih juga kasar liar dan tak tahu adat lebih baik cepat-cepat angkat kaki dari sini aku tidak sudah bergaul dengan dirimu lagi. Moai siau beng yang sudah biasa binal nakal keji dan tidak pakai aturan ternyata sangat menuruti perkataan Kok Han Siang mendengar teguran itu ia segera geleng kepala dan tertawa. Sudah, sudahlah lain kali aku tentu akan bersikap lebih baikan terhadap orang lain. Karena takut Kok Han Siang masih gusar dan memakimuai siau beng lagi ciang hang segera menggendong bocah dan berkata, Tempat pondokan kita ada di sebelah depan mari kita lihat ke sana. Tidak menanti jawaban lagi ia berjalan lebih dulu. Para jago segera mengikuti di belakang tubuhnya setelah melewati puluhan tombak jauhnya sampailah mereka di depan sebuah bangunan rumah yang dibangun dari kayu-kayu hidup. Dengan cepat Kok Han Siang berlari masuk membuka pagar dan menuju ke ruang dalam. Bangunan itu amat tinggi besar ruangan dalam rumah pun besar kecuali sebuah kamar tamu yang luas terdapat dua buah kamar yang berdampingan. Kok Han Siang mendorong pintu kamar sebelah kiri tampak kain seperti selimut serta kelambu diatur sangat rapi tak kuasa ia berseru tertahan. Ketika diperhatikan lebih seksama tampaklah olehnya bukan saja segala perabot yang ada di sana tiada berbeda dengan ruangan yang ada di lembah mie congkok bahkan warnanya pun merupakan warna yang paling disukai sepanjang hidupnya. Ia jadi tertegun dan tanpa sadar telah berpikir. Warna kesukaanku kecuali tahu aku seorang siapapun tidak tahu apakah ruangan ini benar-benar dipersiapkan dia sendiri. Sementara ia masih melamun mendadak terdengar suara Chiang Hang berkumandang datang. Silahkan Nso Hujian membaca surat wasiat dari to aku. Cepat bawa kemari. Kok Han Siang cemas. Horden tersingkap Chiang Hang melangkah masuk dengan sikap menghormat dengan sepasang tangannya ia angsurkan surat itu ke tangan Kok Han Siang kemudian buru-buru mengundurkan diri. Di atas sampul surat tertuliskan kata-kata. Surat ini dipersembahkan buat istri tercinta. Gaya tulisannya kuat dan manis bagaikan naga terbang burung hang menari tulisan Hupak Leng pribadi. Melihat tulisannya Kok Han Siang terkenang kembali akan Hupak Leng yang telah tiada titik air matu jatuh berlinang. Perlahan-lahan ia berjalan ke sisi pembaringan duduk dan dengan sangat hormat mengeluarkan secari kertas dari dalam sampul kemudian dibacanya. Siang Muai ketika kau membaca surat ini Siang Heng sudah tiada di dunia lagi. Melihat sepatah kata ini Kok Han Siang tak kuasa menahan rasa sedih yang bergelora dalam dada ia menangis terseduh-seduh. Para jago yang menanti di ruang tengah ketika mendengar suara isak tangis itu segera pada memburu masuk. Dengan wajah penuh air matu Kok Han Siang memandang sekejap ke arah para jago, lalu sambil menyekai air matu ujarnya. Kalian mundurlah semua. Karena melihat Kok Han Siang tidak kekurangan sesuatu para jago menurut dan pada mengundurkan diri kecual Biao Siok Lan seorang tetap berdiri tak berkutik. Mengapa kau tidak keluar tanya Kok Han Siang sambil melirik ke arahnya? Aku hendak tinggal di sini untuk menjaga dirimu. Seperti baru saja menyadari akan sesuatu Kok Han Siang berseru tertahan. Ah 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 benar kau pun perempuan yang dicintai to aku mari kita bersama-sama membaca surat wasyiatnya. Biao Siok Lan berpaling dan membaca lebih lanjut manusia hidup seratus tahun akhirnya akan. Mati juga setelah aku meninggal harap Siang Moai tak memikirkan diriku lagi kita menjadi suami istri selama sepuluh tahun. Bukan saja tiada sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu. Malahan menyeret kau ke dalam penyiksaan serta penderitaan kau harus menemani aku berkelana kemana-mana. Ah 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 i, kalau dipikir aku sungguh menyesal. Keadaan dunia persilatan amat berbahaya manusia licik tersebar di mana-mana. Sepasang tangan Siang Heng telah berlepotan darah kaum lurus tidak bisa menerima aku. Kaum Liok Lin pun menganggap aku berhianat untuk menebus dosa-dosa ini. Aku berusaha untuk menyadarkan kaum sesat. Apalacur ada kemauan, tiada tenaga apabila aku mati di tengah pertarungan. Tindakan ini adalah timbul dari keinginanku sendiri untuk menebus dosa harap Siang Mo'ai jangan menaruh dendam. Tempat ini jauh dari pergaulan manusia lembah indah tiada bernama Siang Mo'ai suka tinggal di sini sepanjang masa. Tiba-tiba Kok Han Siang angkat kepala memandang sekejap ke arah Biao Sioklan ujarnya dengan sedih. Sedih. Mo'ai Mo'ai, agaknya sejak semula ia sudah tahu kalau dirinya bakal mati namun ia tidak sudi menyingkir dari maut. Saking tak dapat menahan rasa sedihnya ia jatuhkan diri ke dalam pelukan Biao Sioklan dan menangis terseduh-seduh. Biao Sioklan menghela nafas panjang sambil membelai rambut Kok Han Siang yang hitam panjang hiburnya. Hujian untak sementara tekanlah rasa sedih yang mencekam hatimu dengarlah dulu sepatah dua patah kata dariku. Karena melihat wajahnya serius dan ucapannya tegas Kok Han Siang benar-benar menghentikan tangisnya sambil menyekair mati ia bertanya. Enci, apa yang hendak kau katakan? Bagaimana kata Biat Beng Cu pada masa berselang? Aku pun pernah dengar orang bilang dia sama sekali tidak membohongi dirimu pada masa lampau. Dia benar-benar seorang iblis berhati keji, yang melakukan banyak perbuatan jahat. Sepasang tangannya penuh berlepotan darah manusia. Seandainya Hujian tahu apa yang pernah ia lakukan pada masa silam. Mungkin kau tidak akan menaruh simpatik lagi kepadanya. Apa yang pernah terjadi pada masa berselang? Aku tidak pernah melihat dengan metu kepala sendiri walaupun ia sering mengungkap persoalan ini di hadapanku. Namun aku tak bisa mempercayainya sebab sejak kita berkenalan ia amat ramah, amat halus dan sabar. Sekali banyak orang mengejar mendesak dia untuk turun tangan. Namun ia mandah dihina tak mau membalas ataupun memaki. Ada kalanya sampai aku sendiri pun tidak tahan. Tetapi ia tetap tenang seperti tak pernah terjadi sesuatu. Ia biarkan orang lain memperolok-olok dirinya. Membiarkan orang memaki dia sebagai pengecut. Bahkan saking tak inginnya bergebrak melawan orang. Ia membawa aku melakukan perjalanan di pegunungan yang sunyi. Melarikan diri ke tempat yang sukar dikejar oleh musuhnya. Seringkali kita harus berteduh di bawah pohon menangsal perut dengan buah-buahan minum air sungai. Apakah kalian tidak pernah membunuh burung atau binatang untuk menangsal perut selabiau siok? Lan. Berhubung aku tidak ingin menyakiti binatang maka ia ikuti diriku menangsal perut dengan buah-buahan liar. Dengan metu kepala sendiri aku melihat orang lain menggunakan senjata tajamnya menusuki badannya darah segar munkrat keluar bagaikan sumber metu air membasahi seluruh bajunya. Tetapi ia menahan sabar ia tidak membalas dan tetap berdiri tak berkutik. Bukan begitu saja bahkan orang-orang yang melukai dirinya itu terdapat pula jago-jago yang ilmu silatnya sama sekali tak memadahi dirinya. Mungkin asal ia turun tangan sekali saja orang-orang itu bakal terluka di tangannya. Biaw Sholan tertawa sedih. Begitu cinta dan menurutnya dia kepadamu sungguh sukar ditemui di kolong langit dewasa ini katanya. Agar membuat kau gembira, ia rela menahan sakit hati menahan segala penghinaan. Selama beberapa tahun terakhir aku tidak pernah salah melihat dia melakukan kejahatan namun akhirnya ia mati juga. Bahkan pembunuhnya adalah mereka yang menamakan diri sebagai jago-jago kalangan lurus. Aku melihat dengan metu kepala sendiri ia mati dengan darah berceceran. Dendam ini harus ku balas. Perdulillah apapun yang bakal terjadi aku tak dapat menahan diri. Biaw Sholan menghela nafas panjang sambungnya. Mari kita selesaikan membaca surat wasiatnya. Kita lihat apa maksud yang dikandung dalam hatinya bagaimana. Tak usah dilihat lagi kok Hans yang menggeleng aku tahu ia pasti tidak memperbolahkan aku balaskan dendam sakit hatinya. Ia tentu minta aku berdiam di sini mengakhiri hidupku dengan gembira di sini. Biaw Sholan membungkam ia melanjutkan membaca surat wasiat itu. Di ruang timur terdapat kitab di ruang barat terdapat harta harap siang Mo'ai suka berdiam dengan damai di lembah. Tiansyang ini didiklah bocah kita hingga menginjak dewasa setelah lewat beberapa tahun barulah tinggalkan lembah ini. Jangan sekali-kali kau pikirkan kira bagaimana menuntut balas atas kematianku sebab dengan tenaga aku telah membubarkan puluhan keluarga membunuh ratusan jiwa manusia kesalahan terletak di tanganku harap siang Mo'ai suka menuruti pesan dalam surat wasiatku ini. Dengan demikian walaupun siang Heng telah mati namun aku bisa tersenyum di alam baka. Selama rindu selalu buat kau seorang. Tertanda, Hu Pak Leng. Dalam sekejap metu Biao Siok Lan menyelesaikan bacaannya atas surat wasiat itu lalu dengan sedih ia menghala napas panjang. A-a-a-ai, dugaan hujian sedikit pun tidak salah ia minta untuk sementara waktu kau tinggal di sini beberapa tahun kemudian baru tinggalkan tempat ini. Jangan kau teruskan lagi buru-buru kok Hans yang menjegah. Simpanlah dahulu surat wasiat itu. Melihat keputusan dari perempuan itu Biao Siok Lan tertegun dengan cepat ia terima kembali surat wasiat itu. Hu Jian apakah kau benar tidak akan membaca isi surat selanjutnya? Tak usah dilihat lagi jawab kok Hans yang dengan wajah serius mendadak ia bangun berdiri. Kalau aku membaca surat itu mungkin hatiku akan berubah mungkin aku benar-benar akan turuti pesannya untuk tetap tinggal di sini. Kalau sampai terjadi begini bukankah dendam ini sepanjang masa terbalas lagi? Biao Siok Lan menerima surat wasiat itu dilipat dengan rapi kemudian dimasukkan ke dalam sakunya ia berkata. Niat hujian untuk balaskan dendam sakit hati Beng Cu sudah begitu kukuh apakah kau sudah memperoleh suatu siasat baru? Tidak ada jawab kok Hans yang sambil tertawa sedih namun aku rela berkorban demi tercapainya cita-citaku untuk menuntut balas. Setelah merandek sejenak ujarnya kembali. Cici kau pun merupakan gadis yang disukai to aku walaupun belum jadi suami istri secara resmi dan tiada sebutan suami istri pula dengan dirinya. Namun dalam hatimu sangat mengagumi tabiatnya lain kali kau jangan memanggil diriku dengan sebutan hujian lagi sejak ini kita adalah kakak beradik kau lebih tua beberapa tahun dari diriku lain kali panggillah aku dengan sebutan siang mo'ai. Sembari bicara ia jatuhkan diri bertutut. Melihat kejadian itu Biao Siok Lan terperanjat buru-buru serunya. Tentang soal ini aku tidak beranir menerimanya. Karena tiada akal untuk membimbing bangun kok hansi yang terpaksa ia pun ikut jatuhkan diri berlutut dengan terburu-buru. Dalam masalah pembalasan dendam buat to aku harap enci suka membantu diriku mohon kok hansi yang kalau kau tidak mau menerima perintahku ini aku pun akan berlutut sepanjang masa. Hujian begitu tinggi memandang budak-budak tidak berani. Eeei kenapa kau panggil hujian lagi kepadaku? Saking terharunya dari kelopak matu Biao Siok Lan melelahkan air matu menarik tangan kok hansi yang ujarnya. Mo'ai Mo'ai cepat bangun enci akan mengerahkan segenap tenagaku untuk membantu Mo'ai Mo'ai balaskan dendam ini. Terima kasih Cici. Sambil saling memayang kedua orang itu bangun berdiri. Biao Siok Lan angkat kepala termenung sebentar kemudian ujarnya kembali. Jikalau Mo'ai Mo'ai ada maksud membalaskan dendam atas kematian Beng Cu kita tak bisa sering tinggal dalam lembah ini. Apakah Mo'ai Mo'ai mempunyai care bagus untuk diriku? Tiong Net Hau serta Ye Ui Hok termasuk jago kelas wahid di kolong langit dewasa ini sejak ini Mo'ai Mo'ai boleh berkelana dalam bulim dengan menyaru, dengan kepandaian kedua orang itu sebagai titik barang siapa yang memiliki kepandaian lebih lihai dari mereka berdua kita sikat semua. Urusan ini kelihatannya sangat gampang padahal kalau dikerjakan mungkin dengan kecerdikan siang Mo'ai masih belum bisa memadahinya. Sewaktu berada di tempat Imsoitmo sana aku telah belajar berbagai macam permainan setan kita gunakan saja permainan setan tersebut ditambah dengan kecantikan Mo'ai Mo'ai yang tiada tandingan. Aku yakin tidak sampai setengah tahun namamu pasti sudah menggemparkan seluruh dunia persilatan pada waktu itu tentu banyak jago-jago bulim yang berkepandaian lihai mengejar kalian. A-a-a-ai segala sesuatunya aku menurut pada wacapan Cici saja asalkan dendam sakit hati to aku bisa. Terbalas peduli melakukan pekerjaan apapun aku rela melakukannya. A-a-a-ai terus terang saja ku katakan pada Cici sejak to aku meninggal hatiku sejak itu pula telah ikut mati bersama-sama to aku yang hidup di kolong langit pada saat tidak lebih hanya sesosok bangkai berjalan aku tidak terlalu memandang berharga terhadapnya bagaimanapun juga setelah dendam to aku terbalas aku pun tidak ingin hidup lagi di kolong langit aku akan mohon ampun kepada to aku setelah berada di akhirat nanti. A-a-a-ai cinta kalian sedalam lautan sungguh sukar dijumpai di kolong langit juasa ini walaapun dalam kenyataan aku hanya orar luar namun hatiku ikut dibikin terharu oleh sikap moai-moai yang begitu tulus ikhlas. Haruslah diketahui setelah banyak tahun ia mengikuti imso itmu wataknya telah kejangkitan jahat namun sejak berjumpa dengan Ho Pak Leng mendadak timbul perasaan kasih sayangnya kebajikan. Keberanian serta kebesaran jiwanya membuat tabiatnya yang sudah kehilangan peri kemanusiaan pulih kembali seperti sedia kala. Kematian Ho Pak Leng membangkitkan hawa amarah yang luap-luap dalam hatinya ditambah lagi sikap Koh Han Xiang yang mendesak dia untuk bantu balaskan dendam sakit hati Ho Pak Leng. Hal ini membuat tabiat halusnya lenyap kembali. Tampak ia mendongak memandang atap ruangan sepasang matanya yang terbelalak besar tiada hentinya berputar lama sekali ia baru berkata. Kecantikan moai-moai tiada tandingan di kolong langit sampai aku pun dibuat tergila-gila seandainya moai-moai tidak sayang untuk menjual badanmu bukan cici. Cici sengaja memuji dirimu sebagian besar jago-jago dalam buling bakal terjatuh ke tangan moai-moai semua. Semuanya ku serahkan kepada cici untuk mengaturnya siang moai akan bekerja menurut perintah. Kalau moai-moai berkata demikian cici tidak berani menampiknya lagi. Biji matanya berputar lalu ia berbisik lirih di sisi telinga Koh Han Xiang sementara perempuan itu mengangguk tiada hentinya. Siang moai akan bekerja menurut perintah katanya. Moai-moai jangan gelisah dulu ujar Biao Siok Lan sambil tertawa untuk sementara hilangkanlah rasa mangkel serta sedih yang mencekam dalam hatimu baik-baiklah beristirahat selama dua hari dalam lembah ini kemudian kita baru bekerja menurut rencana. Habis berkata ia lantas melangkah keluar. Baiklah hujar Kok Han Xiang sambil tertawa sedih selama dua hari ini aku akan bersama-sama bocah itu sejengkal pun tak akan berpisah. Demikianlah untuk sementara waktu para jago beristirahat dalam lembah Tian Xiang Kok Ye Ui Lok, Tiong Net Hao beserta Chiang Hong, Ha Oocong Huiye, Li Kiat, Liu Waceng Bun, Tian Seng, Moai Siao Beng sekalian berdelapan bekerja keras membersihkan hutan mengatur bunga-bungaan di kebon sementara Biao Siok Lan serta Ban Ing Soat mengatur barang-barang perabot dalam ruangan. Selama itu Kok Han Xiang tidak ambil peduli dalam soal apapun sepanjang hari ia bermain dengan bocah tersebut. Agaknya dalam beberapa waktu yang amat singkat ia ingin melampiaskan cinta kasih seorang ibu kepada bocah ini seringkali ia membawa bocah tadi bermain di kebun makan bersama-sama tidur berbareng dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Dalam sekejap matah, tujuh hari telah berlalu. Selama tujuh hari seakan-akan Kok Han Xiang telah berubah dengan manusia lain ia seperti lebih matang beberapa bagian gerak-gerik maupun tingkah lakunya seperti perempuan yang pernah melahirkan anak. Pada malam ketujuh Yui Lok, Tiong Nethau, Chiang Hong, Bun Tian Seng sekalian telah mendapat pemberitahuan dari Biao Siok Lan untuk bertemu di lapangan dalam hutan pada kentongan pertama untuk menikmati sinar rembulan. Walaupun dalam beberapa hari yang singkat namun bagi para jago yang sudah terbiasa melakukan perjalanan dalam dunia persilatan ini agaknya sudah menaruh kesan mendalam terhadap keindahan alam di lembah Tian Seng Kok tersebut. Terdengar Yui Lok menghela napas panjang kepada Tiong Nethau bisiknya. Tiong Heng kalau dugaan Xiao Teh tidak meleset maka dalam perjamuan malam nanti Huhu Jin tentu akan mengumumkan keputusannya yang mengejutkan hati. Tidak salah ia telah menggabungkan kelembutan kehalusan serta kegenitan jadi satu dia adalah malaikat tetapi dia pun perempuan nakal ia memiliki ketenangan yang mempesonakan tetapi memiliki pula daya rangsang yang mendebarkan. Yui Lok mendehem ringan untuk memotong ucapan Tiong Nethau yang belum selesai diutarakan tukasnya. Maksud Xiao Teh seandainya Huhu Jin secara tiba-tiba mengejutkan permintaan yang tidak sesuai kepada kita entah haruskah kita setujui. Tentang hal ini Xiao Teh sulit untuk menjawabnya kata Tiong Nethau setelah termenung sejenak. Mendadak ia bangun berdiri maju ke depan sambil mendorong jendela setelah itu tambahnya. Terhadap setiap permintaannya aku selalu merasa sulit untuk memutuskan. Hal ini tak bisa disalahkan dirimu kata Yui Hoksraya mengangguk Xiao Teh sudah menjelajahi sungai sebelah utara maupun sebelah selatan berjumpa dengan banyak orang gadis di daerah utara maupun perempuan cantik di negeri selatan tetapi belum pernah kutemui seseorang yang dapat menandigi kecantikannya. A-A-A-A-I, sejak dahulu perempuan cantik hanya mendatangkan bencana. Berhubung wajah Tiong Nethau tertutup oleh kain kerudung hitam maka susah dilihat bagaimanakah perubahan wajahnya pada saat ini namun didengar dari helaan napas panjangnya seolah-olah menunjukkan bahwa ia sudah mengakui kebenaran dari ucapan Yui Lok. Malam itu tanggal 2-13-an tidak sampai kentongan pertama rembulan yang berat dan besar itu sudah tergantung di atas angkasa. Udara bersih tak berawan cahaya terang menyinari seluruh jagad angin bertiup sepoi-sepoi menyertai bau harum bunga yang semerbak. Para jago yang menerima undangan sudah menempatkan diri dalam meja perjamuan sembari menunggu kehadiran kok hansi yang mereka menikmati pemandangan alam di sekitarnya. Tiba-tiba terdengar suara berdentingan yang nyaring di balik pepohonan muncul seorang perempuan cantik yang sangat menggiurkan. Mo'ai Siao Beng angkat kepala memandang rembulan daangkasa lalu dengan suara lirih memuji. A-a-a-a-a-an soku yang cantik jelita cahaya rembulan yang demikian terang cemerlang pun telah tertutup oleh kecantikan wajahmu. Mendengar ucapan itu diam-diam Yui Lok merasa geli ia melirik sekejap ke arah Tiongit Hau sementara dalam hati berpikir. Tidak aneh kalau Tiongit Hau dibikin tergila-gila oleh kecantikan wajahnya bahkan seorang bocah yang belum tahu urusan pun seakan-akan tergiru oleh kecantikannya. Sedang ia berpikir perempuan cantik itu sudah mendekati tempat duduknya dia bukan lain adalah jandah upak lengko hansi yang adanya. Di kedua belah sisinya mengikuti Biao Shoklan serta Ban Ing Soat setelah mereka berdua didandani beberapa waktu wajah mereka berdua pun kelihatan cantik jelita. Kok hansi yang memakai baju biru dengan gaun putih, kulit badannya yang halus seakan-akan sinar rembulan yang memancarkan keempat penjuru. Biao Shoklan tetap memakai baju serba putih sedangkan Ban Ing Soat memakai baju warna hijau. Tiong Net Hao yang sedang dibikin terpesona oleh kecantikan kok hansi yang mendadak terasa bau harum tersiar lewat tahu-tahu perempuan itu sudah berada di sisinya. Terdengar ia berkata dengan suara yang merdu menarik. Maaf kalian harus lama menanti sambil tertawa manusia menjura. Para jago segera bangun berdiri balas memberi hormat. Tiba-tiba dari dalam sakunya kok hansi yang ambil keluar sebilah pisau belati yang amat tajam diletakkan di atas meja kemudian dengan wajah serius ia berkata kembali. Cui sekalian adalah sahabat karib Toa Koku, semasa ia masih hidup. Kalau bukan saudara angkatnya kalian tentulah orang kepercayaan Toa Koku sekarang dia telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Bicara sampai di situ mendadak ia membungkam sinar matanya menyapu sekejap ke arah para jago lalu tambahnya. Soal pembalasan dendam ini tanpa terasa lagi telah terjatuh ke pundak Cui sekalian. Maa dengar ucapan itu Yeui Hok mengerutkan dahinya ia menyela. Hu Jien maafkan kalau hamba telah lancang berbicara hamba ingin bertanya apakah dalam surat wasiat Hu Beng Cu tercantum pula tentang soal membalaskan dendam atas kematiannya. Toa Koku berjiwa besar tentu saja tidak akan membicarakan soal pembalasan dendam di atas surat wasiatnya. Jadi kalau begitu soal pembalasan dendam atas kematian Hu Beng Cu muncul atas keinginan sendiri. Tidak salah, soal pembalasan dendam timbul atas keinginanku sendiri namun aku hanya seorang perempuan lemah mana aku bertenaga untuk membalaskan sakit hatinya karena itu aku masih harus memohon bantuan tenaga dari Cui sekalian. Agaknya di antara orang-orang itu pikiran Yeui Hok paling tajam ia selalu bersikap tenang dingin pikiran dan tidak berpengaruh oleh kecantikan Kok Haps yang tampak ia tertawa hambar. Hu Jien hanya berpikir hendak membalas dendam belaka entah dirimu sudah memperoleh siasat untuk membalas dendam atau tidak haruslah diketahui Hu Beng Cu menemui ajalnya di tangan jago-jago dua partai terkuat dalam bulim dewasa ini yaitu Siaw Lim si serta Butong P. Apakah Hu Jien ada maksud hendak membasmi seluruh jago lihai yang ada dalam partai Siaw Lim serta partai Butong? Walaupun aku tiada maksud untuk membasmi habis seluruh anggota kedua partai tersebut namun Chiang Bu Jien mereka Tiang Helo mereka serta partai pentolan yang memelopori peristiwa tersebut tak dapat ku lepaskan. Hanya andalkan kekuatan kita beberapa orang saja kata Ye Ui Hoks sambil tertawa. Bukannya hamba sengaja memadamkan semangat sendiri dengan andalkan kekuatan kita beberapa orang jangan dikata membalaskan sakit hati Hu Beng Cu mungkin untuk menerobos masuk ke dalam kuil Siaw Lim si pun belum mampu. Agaknya ia takut perkataan tadi terlalu menusuk perasaan Kok Hons yang setelah merandek dan menghela nafas ujarnya kembali. Jikalau Hu Jien hendak membalas dendam maka kita harus menyusun dulu suatu rencana yang matang hamba pernah mendapat dari Beng Cu semasa hidupnya dan setelah Beng Cu meninggal mendapat penghargaan pula dari Hu Jien aku pasti akan kerahkan segenap tenaga untuk membantu Hu Jien. Mendadak Kok Hons yang mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Ye Ui Hoks lalu dengan wajah serius katanya. Seandainya aku telah mendapatkan siasat untuk menuntut balas entah Ye Ui Hoks yang suka membantu diriku atau tidak. Ye Ui Hoks sama sekali tidak menyangka ia bisa mengajukan pertanyaan tersebut setelah tertegun beberapa saat jawabnya rada gugup. Tentang soal ini tentu saja hamba tidak akan menampik. Untuk membalaskan sakit hati to aku kita harus menempuh banyak kesulitan walaupun aku berhasil mendapatkan satu akal tetapi aku masih sangat membutuhkan bantuan dari Cui sekalian. Setelah Cui Heng menyanggupi tidak akan ku jilat kembali ludah yang ti aku keluarkan Hu Jien ada urusan apa silahkan diutarakan. Aku mohon Cui sekalian suka menyaruh kemudian menemani aku berkelana dalam dunia persilatan mengumpulkan jago lihai dan membalaskan dendam atas kematian to aku. Ye Ui Hoks termenung sebentar tiba-tiba ia menungak tertawa terbahak-bahak. Jikalau Hu Jien sudah memutuskan demikian kami sekalian akan bekerja menurut perintah. Mengapa kita harus menyaruh? Tiong Nethau menimbrung. Kita harus muncul kembali dalam dunia persilatan dengan wajah baru dengan demikian gerak-gerak kita baru mendapat perhatian dari jago-jago liokling. Entah kita harus menyaruh jadi manusia macam apa? Tanya Moai Siau Beng sambil tertawa. Kok Hans yang tersenyum? Kita memakai pakaian yang paling menarik perhatian agar mereka-mereka yang pernah berjumpa dengan kita sepanjang masa tak terlupakan lagi. Bagus-bagus sekali teriak Moai Siau Beng sambil bertepuk tangan ke girangan. Jadi kalau begitu aku bisa melihat wajahmu setiap hari. Perlahan-lahan Iye Uiho angkat muka memandang angkasa lalu sambil tertawa ujarnya. Mengambil kesempatan rembulan masih di angkasa harap Hu Jien terangkan bagaimanakah rencanamu. Itu. Kok Hans yang menghela nafas panjang sambil memandang pisau belati yang ada di atas meja ujarnya. Jikalau kalian tidak mau membantu usahaku maka malam ini aku akan pergi menyusul to aku. Perlahan-lahan Iye duduk di atas kursi turun tangan sendiri memenuhi cawan para jago dengan arak lalu berkata lirih. Silahkan kalian menghabiskan dahulu secawan arak ini kemudian kita berbicara lagi. Para jago menurut masing-masing meneguk habis isi cawan masing-masing. Kok Hans yang pun meneguk habis isi cawannya setelah itu dengan suara merdo mulai membeber rencana yang diajarkan Biao Sioklan kepadanya. Para jago yang mendengar rencana itu jadi berdiri tertegung dengan matlah, terbelalak mulut melongo ada yang tersenyum sambil mengangguk ada pula yang geleng kepala sambil menghela nafas panjang. Setelah masalah besar diputuskan tiba-tiba Kok Hans yang memperlihatkan kegenitannya bagaikan seekor kupu-kupu ia bergerak ke sana kemari memenuhi cawan arak para jago. Demikianlah malam itu para jago dibikin mabok di tengah buayan Kok Hans yang yang cantik serta pengaruh air kata-kata. Bagaimanakah kisah selanjutnya bagaimanakah Kok Hans yang melaksanakan pembalasan dendamnya dibantu para jago sekalian dan apakah pembalasan dendam itu berhasil silahkan membaca. Pembalasan seorang bidadari. Tamat.